Intro Hari ini tepatnya 17 Maret 2019 untuk pertama kalinya Rumah Sakit UI mengadakan acara lari tahunan Berbeda dengan lomba lari pada umumnya peserta Equal Fun Run diikuti oleh ratusan pengguna prostesis atau kaki palsu Tak ketinggalan teman-teman difabel lainnya juga mengikuti lomba ini Sebelum lari, peserta Equal Fun Run melakukan pemanasan terlebih dahulu dengan senang bersama Dibuka dengan sambutan dari Direktur Utama Rumah Sakit UI, Kadispora Kota Depok hingga Kadispor Dajabar Peserta kemudian mulai berlari saat peluit dibunyikan Para peserta disabilitas berada di urutan terdepan, disusul oleh peserta umum Kawasan UI ini dipilih menjadi rute kegiatan karena cukup aman bagi para penyandang disabilitas Baik untuk pengguna kaki palsu maupun kursi roda Di antara peserta, ada yang pernah mengikuti acara serupa, ada juga yang baru pertama kali Salah satunya, Eli Susanti Berangkat dari Bogor menggunakan komuter lain, Eli sangat semangat mengikuti Equal Fun Run Selain Eli, ada beberapa teman tunanetra dari komunitasnya yang juga mengikuti acara ini Untuk cari pengalaman juga, terus olahraga sama ketemu teman-teman yang belum kenal jadi kenal Sesama difabel Kebetulan di rumah juga sering olahraga jalan pagi setiap minggunya Jadi ya kebetulan ada acara ini gitu Diringi dengan canda dan tawa, para peserta penyandang disabilitas ini Tidak mengeluh sama sekali saat menempuh rute sepanjang 4 km Namun bagi mereka ada sedikit kekurangan dalam acara ini Bagus acaranya, semoga ke depannya ada seperti ini lagi gitu Cuman lebih di ini aja panitianya mbak Jadi lebih gimana ya Lebih diperhatikan untuk difabel gitu maksudnya mbak Kayak tadi kan, panitianya itu kurang begitu memperhatikan difabel banget Terutama yang netra Sekitar 15 ribu peserta mengikuti acara Equal Fun Run Baik dari dalam UI maupun luar UI Seperti peserta umum satu ini Selain untuk memanfaatkan potongan 50% karena mahasiswa UI Dia juga ingin melatih fisiknya dengan berlari Menurut acara seperti ini memang harus rutin dilaksanakan ya Karena kita sebagai yang tidak difabel Menurut saya siapapun bisa menjadi difabel Suatu hari mungkin nanti kita bisa menjadi difabel Apabila kita tidak menghormati difabel sejak saat ini Mungkin kita nanti di kemudian hari tidak dihormati Acara yang bekerjasama dengan perusahaan pembuat prostetik ini Bertujuan untuk mempertemukan para penyandang disabilitas Dengan masyarakat umum agar berolahraga bersama Ini sangat penting di era peningkatan kualitas SDM Ini sangat penting terutama tadi kontribusi UI Terhadap masyarakat difabel ini Sehingga mereka menjadi orang yang tidak tergantung Dan bahkan bisa mandiri Meningkatkan kemampuan kemandirian dirinya sendiri Di Fun Run kali ini biaya untuk peserta umum sebesar 200 ribu rupiah Sebagian dari uang pendaftaran tersebut Akan disumbangkan kepada 20 teman penerita kusta Sumbangan berupa prostetik yang berkualitas Equal Fun Run ditutup dengan pengumuman juara dan pembagian door prize Nah seru banget kan acara Equal Fun Run 2019 Selain menghibur acara ini juga digunakan sebagai edukasi kepada masyarakat Bahwa teman-teman difabel juga dapat berinteraksi dan berkolaborasi Di dalam komunitas yang sehat Untuk kamu yang ketinggalan Equal Fun Run tahun ini Jangan sedih Karena Equal Fun Run akan diadakan setiap tahunnya oleh rumah sakit UI Aulia Rahmah, Distrisi Rait, TVUI Sampai jumpa di video selanjutnya oleh rumah sakit UI Sampai jumpa di video selanjutnya oleh rumah sakit UI